Intro Buat laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan Pasal 372 dan 374 KUHP Dimana yang menjadi terduga terlapornya adalah Satu Saudara Fitra Olit selaku Direktur PT Bandung Berkah Bersama Yang kedua adalah Saudara Irwansyah Ini ada ya transfer-transfer ya Rekening 200 nama siapa tuh? Irwansyah Irwansyah, kian Ada aliran dana ke rekening Saudara Irwansyah 76 juta, ada yang ke J Corps 20 juta Tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Menurut saya tanpa dasar ya Diduga ada aliran dana masuk ke rekening Irwansyah Miliaran rupiah Wow, enggak ya Jadi gini Kan ada kan rekening koran ya Namanya kita perusahaan kan ada rekening koran Jadi kalau adanya penggelapan Enggak usah dilihat dari rekening koran Kalau namanya rekening koran itu bukan penggelapan Jelas disitu ada buktinya Pertama itu Nah aliran masuk yang diduga ke rekening Irwansyah itu Itu ada 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta Empat kali Empat kali Sepuluh kali empat Empat puluh juta Bukan hampir dua M Perlu dicatat Dan itu Perlu diketahui Itu bukan permintaan Irwansyah Sebagai komisaris Dan tidak pernah Irwansyah menyuruh direktur utama Untuk mentransfer itu sebagai gaji Ada beberapa komisaris yang menerima gaji tersebut Dan ada yang menerima Ada yang Memerintahkan Memerintahkan yang pastinya Dan yang saya bingung sebenarnya Yang memerintahkan Enggak dilaporin Malah enggak dilaporin Malah saya yang dilaporin itu kenapa Setelah tahu beberapa komisaris lain tidak dapat gaji Ya saya stop Rekan lingkungan PT. Bandung Makuta ya Ini contohnya nih Kayak ada aliran dana ke Janakorps ya Tuh Satu Tahun 2017 Berapa komisaris ini? Sebentar Ini ada juga nih ke Janakorps Berapa? 173 juta Contoh-contohnya ya Seperti ini Ada dana yang mengalir ke J-Corp Jadi gini teman-teman sekalian J-Corp itu Ada aku Irwan Hafiz Hairul Rijal tadi Yang termasuk Pemegang saham Di Bandung Makuta Di PT. Indonesia Bisa berkabung sama Dipanjang yang namanya Pokoknya itulah ya Makuta ya Nah Kita ini pemegang saham Di luar bela ya Kita pemegang saham Pokoknya termasuk bela juga Ini kita 80% Pemegang saham terbesar di Sana Jadi Adanya Iuran Masuk Untuk Ke J-Corp itu Adalah untuk Gaji karyawan Makuta Yang ada di Jakarta Kenapa Harus di Jakarta Ya karena Gimana pengurusnya kan Semuanya mobile-nya di Jakarta Bulan Desember 2017 Itu memang Kita ada rapat Rapat Dewan Komisaris di Jakarta Tepatnya di Radio Dalam Waktu itu saya masih ingat Itu kita Mau memutusin bahwasannya Ini kita gak bisa nih Kalau pengurusnya di Jakarta semua Kita gak punya Sama sekali karyawan di Jakarta Untuk Makuta Takutnya Malah Berantakan Nanti dari segi finance Dari segi marketing Dan lain-lain Nah Maka adalah Omongan itu Masih berjalan Kebetulan Ini pas lagi kondisinya Waktu itu kita lagi meeting ya Lagi rapat Dan saudari Medina Zain Ada di tempat Mungkin Mbak Medi lupa Saya mau ngingetin Waktu itu Mbak Medi ada Tapi Kalau darah Allah Lagi ada ujian Waktu itu kan travelnya Ketahan Ininya Gak bisa berangkat Jamaahnya Jadi saat itu Kita memaklumi Dia walk out dari ruang meeting Karena harus ada urusan Dan sebagai teman juga Kasian ya Ya udah gak apa-apa Kita malah doain kan Supaya masalahnya Itu dalam kondisi Semuanya baik-baik aja ya Alhamdulillah Kalau beliau mengatakan Tidak setuju Oke lah Kita terima Kata-kata itu Tapi Jangan lupa 80% pemegang saham Di sini Semuanya sepakat Untuk adanya Iuran Untuk biaya Gaji Di Jakarta Ya Karyawan Makuta Yang ada di Jakarta Sudahlah Sudahlah Siap gak mau cari musuh Kita malah udah Maksudnya gini loh Seribu kawan Kurang cukup Satu musuh itu udah Ini kita aja Kayak masih shock-shockan gitu Maksudnya Alhamdulillah Gak pernah berantem Sama orang gitu Jadi ya Ada kayak gini tuh Sebenernya agak Ternyata Ternyata ya emang itulah Maksudnya Ini tamparan Dan pelajaran Buat aku pribadi Untuk jadi Lebih berhati-hati Dalam berkata Terus Mungkin ada perkataan Aku yang bikin Orang sakit hati Kita minta maaf Kalau ada perkataan Yang salah Tapi insya Allah Kalau untuk urusan ini Semuanya bisa dibuktikan Ini kan udah masuk Ke ranah hukum Nanti biarkan kita menjelaskan Ketika dapat panggilan Mudah-mudahan Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya